Satuan Reserse Narkoba Polres Fak-Fak Papua Barat berhasil mengagalkan penyeludupan ratusan liter minuman keras lokal dari luar kota yang akan diedarkan di Fak-Fak. Dalam dua pekan sejak tanggal 1 Oktober 2019 lalu, pergantian Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Fak-Fak Papua Barat sudah ada dua tempat pembuatan minuman keras lokal yang ditemukan dan digrebek serta dibongkar. Selain itu, Polres Fak-Fak juga mengagalkan penyeludupan miras dari luar kota Fak-Fak dalam operasi pemberatasan miras oleh Satuan Narkoba Polres Fak-Fak yang dipimpin langsung oleh Ibda Selamat Eko selaku kasat narkoba Polres Fak-Fak, di mana pemberatasan miras ilegal di kota Fak-Fak guna menciptakan ketertiban masyarakat yang kondusif, aman, dan nyaman di kota Fak-Fak Papua Barat. Dari hasil operasi tersebut, Satuan Reserse Narkoba Polres Fak-Fak Papua Barat berhasil diamankan seorang pria berinisial R, di mana dari tangan tersangka didapati barang bukti 15 jerigan yang berisikan sekitar 450 liter miras lokal. Tentunya pasti akan kami kembangkan untuk penyelidikan kasus ini, kami kembangkan yang lebih besar lagi karena informasi masih kami dapatkan juga untuk melalui laut, banyak sekali yang masuk. Tetapi kami juga disini minta bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Buden Fak-Fak, agar bisa memberikan informasi kepada kami. Dari hasil penangkapan pria tersebut, pihak kepolisian nantinya akan mengusut jaringan penyelundupan, maupun pembuat miras lokal. Pemberantasan miras lokal sangatlah perlu, karena bagian dari pelanggaran peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 tentang miras. Miras juga merupakan salah satu penyakit masyarakat dan juga pemicu masalah. Dari Papua Barat, Kabupaten Fak-Fak Rahman melaporkan. E-News Papua masih akan hadir kembali, tetaplah bersama kami.